Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebun Naila Transindo Ini kebun Naila loh Halo teman-teman Maaf ya Baru tampil Naila Abis ke pondok Tanam anggur yuk Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa kesini Mau nomor teleponnya ada di bawah sini Tamannya ada di atas sini Jangan lupa datang kesini ya Naila tunggu loh Ayo teman-teman Tanam anggur Enak loh anggur Anggur Naila banyak buahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Disini aku punya tanaman Tanaman aku, aku cangkok Nah, aku cangkok, aku kerat Sampai aku krok-krok pakai silet Krok-krok gitu kan Hingga tersisa hanya kayunya saja Tapi apa yang terjadi? Apakah ini layu dan mati? Tidak Dia tetap hidup Dapat nutrisi dari mana? Kalau bukan dari batang tengahnya Nah, akhirnya nutrisi yang mentah itu Dibawa dari batang tengah Dipotosintesis Dan ditransfer melalui kulitnya Atau lapisan epidermisnya Karena disini kita kerat Akhirnya tertampunglah nutrisi disini Karena ada kelembapan ditutup sama si tanah Akhirnya Dia keluarlah akar Karena ada tumpukan nutrisi disini Dari sini kita belajar Peran penting batang tengah Penting atau tidak batang tengah Kalau batang tengahnya mati Bahaya dong Bagaimana bisa menciptakan tanaman anggur yang gemuk? Jangan salahkan tanaman anggur Teman-teman Kalau tanaman anggurnya gepeng Lihat Ini mati guys Yang hidup hanya lapisan epidermis Sementara Batang tengahnya mati Kalaupun hidup Pasti cuma sedikit Apa yang terjadi Kalau sedikit? Layaknya sebuah sedotan Apabila dia kita gepengin Gini Justru keluarnya akan sedikit Kalau misalkan dia full Nah dorongannya akan cepat Nah itu yang membuat tanaman kita Jalur nutrisi mentahnya bagus Nah sementara ini Dari sini sampai sini Itu masih ketahan Hanya ada kulit saja Kalaupun ada Dia yang hidup itu cuma sedikit Berarti dorongan nutrisi mentahnya Dari bawah itu sedikit Cerit 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 Sedikit doang Tapi apa yang terjadi Kalau misalkan batang tengahnya Dari awal itu hidup Gede Dorongan ke atasnya cepat Gitu Apalagi didasari dengan media tanam yang bagus Perawatan yang bagus Dan teknik yang bagus Oke guys Itu logikanya You understand? Anggola Garden Ada satu tanaman Yang Pertumbuhannya sempurna guys Ayo kita lihat Oke guys Apa teman-teman Mau meragukan Lapisan epidermisnya Seperti ini Batang tengahnya sempurna Look at this Gak ada kecacatan Batang tengahnya hidup Dari sini ke sini hidup It's life Lihat Pembelahan batangnya Sangat-sangat Signifikan Karena dorongan nutrisi mentahnya Kenceng dari bawah guys Nice Varian apa? Si hijauan Di kebun Skala riset Naila pun Ada hasil Seperti Di Anggola Yuk kita lihat Ke Tengah Sampai jumpa di video Itulah sekelas info Kenapa Pohon anggot kita Bisa jadi gepeng Salah satu Pejebabnya adalah Karena batang tengahnya Tidak normal dari bawah Sehingga Petrisi yang dari bawah itu Tidak lancar mengalir ke Atasnya Ayo kita tanam anggur Hijau ban bumi Jalin selalu usilaturahmi Salam hijau Salam pengangguran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati